Wali kota ajak warga tingkatkan disiplin patuhi protokol kesehatan. Pemerintah kota Ambon berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 pada wilayah kota Ambon dengan cara melakukan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya menahati protokol kesehatan di setiap rutinitas yang dijalankan setiap hari. Wali kota Ambon Risad Lohena Pesi mengatakan, saat ini berbagai langkah konkret terus dilakukan pemerintah kota Ambon lewat tim gugus tugas COVID-19 kota Ambon rutin melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat dan sesuai rencana sosialisasi bukan hanya dilakukan pada tempat-tempat keremaian umum tetapi akan menyasar ke desa dan kelurahan. Selain itu juga tim akan diturunkan setiap hari Minggu dan Jumat di tempat-tempat ibadah, masjid, dan gereja guna memastikan pada lokasi tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan bagi mereka yang ikut dalam pelaksanaan ibadah berlangsung. Saat ini kata wali kota selain sosialisasi tim gugus tugas COVID-19, kota Ambon juga melaksanakan kegiatan operasi justisi pada sejumlah lokasi dalam kota Ambon untuk memastikan katatan warga menggunakan masker saat di luar rumah dan pemilik moda transportasi menahati aturan yaitu mengangkut penumpang hanya 50% sesuai ketentuan dan sesuai ketentuan yang telah dibuat dalam perwali tahun 2020. Dikatakan wali kota sampai dengan saat ini jumlah kasus positif COVID-19 semakin menurun pada kisaran di bawah 400-an. Hal ini membuktikan ada penurunan yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari hasil kerja seluruh komponen masyarakat yang dimotori langsung oleh satgas COVID-19 kota Ambon. Oleh karena itu, selaku wali kota dirinya mengajak seluruh komponen masyarakat agar tidak jenuh-jenuh dan bosan menahati protokol kesehatan, kedisiplinan kata wali kota menjadi salah satu modal utama dalam melawan COVID-19 dengan menahati 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan demikian dirinya optimis kota Ambon akan semakin membaik dan bisa turun dari zona orange ke zona kuning hingga zona hijau. Jadi memang sekarang kan kondisi COVID-19 sudah di bawah, di bawah 400-an dan itu menurut saya cukup signifikan karena itu kerja keras dari seluruh masyarakat dan dimotori terus oleh satgas. Oleh karena itu, saya mau mengajak seluruh mani terus yang pernah kita jenuh, bosan untuk dati protokol kesehatan. Itu? Besar sekali pengaruhnya. Oke. Pak, mungkin skornya sudah berapa? Belum, skor terbaru belum. Jadi masih 114 Pak ya? Ya, saya berharap benar-benar, sebetulnya kalau dia daripada tingkat terkonsermat, kan sudah turun sekali, 375 itu. Kemudian tingkat kesembuhan itu sudah hampir 3.000. Cuma karena ada kematian, nah itu yang mempengaruhi skornya itu. Oleh karena itu ya, mesti kita disiplin betul. Untuk itu, kan? Sesuai data terkini yang diumumkan lewat situs resmi pemerintah kota Ambon pada hari Rabu 25 November, tercatat jumlah angka pasien terkonfirmasi positif COVID di kota Ambon, jumlah kasus positif secara keseluruhan, sebanyak 3.418 jiwa. Yang dinyatakan sembuh, sebanyak 319 jiwa, dan yang sementara menjalani perawatan, sebanyak 306 jiwa. Sesuai data terkini yang diumumkan lewat situs resmi pemerintah kota Ambon pada hari Rabu 25 November, tercatat jumlah angka pasien terkonfirmasi positif COVID di kota Ambon, jumlah kasus positif secara keseluruhan, sebanyak 3.418 jiwa. Yang dinyatakan sembuh, sebanyak 3.019 jiwa, dan yang sementara menjalani perawatan, sebanyak 306 jiwa, sementara yang meninggal dunia, sebanyak 39 jiwa. Sesuai wilayah pada setiap kecamatan, maka jumlah kasus positif yang tertinggi pada kecamatan Sirimau, dengan jumlah kasus 130, di rutan kedua kecamatan Nusaniwe, jumlah kasus 119, urutan ketiga kecamatan Teluk Ambon Baguala, jumlah kasus 65, urutan keempat kecamatan Teluk Ambon, jumlah kasus 44, dan yang terakhir kecamatan Lai Timur Selatan, jumlah kasus 2 jiwa. Terima kasih telah menonton!